Kita lanjut soal nomor 7, disini perhatikan grafik di samping total jarak yang ditempuh benda, nah jarak total itu bisa kita cari menggunakan luas daerah, jadi ini kita misalkan L1, ini L2, ini L3, ini L4, nah kita cari dulu L1, L1 itu adalah segitiga, alas kali tinggi bagi 2, Nah alasnya berarti 10 kali 10, alas 10, eh sorry, 10 kali 20 bagi 2, jadi dapatnya adalah 100, kemudian luas 2 itu trapezium, A tambah B bagi 2 kali tinggi, berarti A nya yang ini ya, yang 20 tambah B nya yang 15 bagi 2, Oke, kali tingginya adalah dari 10 kali 15 itu 5, jadi ini hasilnya nanti adalah 87,5, 87,5, kemudian luas 3 itu panjang kali lebar, panjangnya 15 ke 24 itu adalah 9, lebarnya adalah 15, yaitu 135, Kemudian L4 nya adalah alas kali tinggi bagi 2, nah alasnya itu 24 ke 30 adalah 6, kali 15 bagi 2, ini adalah 45, nah baru kita jumlahin, berarti salah satu tambah L2, tambah L3, tambah L4, 100 tambah 87,5, tambah 135, tambah 45, yaitu 367,5 meter, sehingga jawabannya adalah yang B, 367,5.